selamat menikmati tombol notifikasinya biar kalau aku upload kalian bisa dapat notifikasinya ini aku akan nge-review produk yang gak pernah aku review di channel aku ini jadi aku kayak penasaran banget gitu dan aku pengen sharing ke kalian tentang produk ini yaudah pasti kalian udah tau di judulnya apa sebelum ke videonya jangan lupa untuk follow instagram aku disini kalau misalnya kalian mau berteman dengan aku dan like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa juga untuk share video ini kalau kalian suka banget kita langsung aja ke videonya sebelumnya aku mau tekani lagi untuk yang nonton video ini khusus perempuan aja jadi kalau misalnya kalian atau anda yang nonton video ini adalah laki-laki silahkan close video ini karena ini bukan video untuk kalian kaum laki-laki kalau misalnya kalian udah tau yang berseliwiran di internet di shopee tentang sari rapet terus kembali perawan ngetatkan kembali otot-otot bagian pagina kalian akan menemukan produk ini ini adalah Madu Asmara Spray produksi sumber madu Madura Indonesia kalau aku masuk ke reviewnya kita lihat dulu packaging atau kemasannya kemasannya tuh seperti ini tuh dan ini dia ada tulisan disini itu Madu Asmara Spray di sampingnya sini itu ada tulisan expirednya tuh kapan jadi ini Januari 2023 lumayan lama ya belakangnya akan aku bacakan disini tuh dibilang kocok dahulu sebelum disemprotkan ramuan tradisional Madura berkasiat merapatkan dan mengharumkan pagina sehingga seperti perawan kembali aturan pakai semprotkan 2-3 kali pada liang pagina 5 menit sebelum berhubungan komposisinya disini juga ada komposisinya apa-apa aja gitu ya dan untuk kemasannya cuman itu doang tulisan di dalam kemasannya ini untuk packagingnya dia tuh kayak gini semprot karena ini memang untuk disemprotkan ke pagina dan ini botolnya plastik kalau kalian lihat disini itu udah kelihatan produknya kalau aku lihat ini kayak produk jamu-jamu gitu kita semprot tuh keciuman banget ini baunya aroma baunya ini aroma seperti parfum cowok aku terus terang gak suka dengan baunya langsung aja kita masuk ke pengalaman aku aku itu pakai ini baru 1 kali terus terang tapi aku udah ngerasain banget kasiatnya ini pertama kalinya aku pakai yang kayak gini-gini gitu ya jadi aku semprotin ini setelah aku cuci bersih bagian pagina aku baru aku semprot ini itu sebanyak 3 kali apa rasanya dan reaksinya waktu aku semprotin ini itu aku ngerasa bagian pagina aku langsung kayak terasa sensasi pedas gitu dan itu gak enak banget setelah itu berangsuran rasa panas dan rasa tidak enaknya itu berangsur hilang gitu ini aku merasa tidak terlalu mengefek banyak ya misalnya kayak claim produk ini bilang kalau ini tuh bisa kembali ke perawan terus bisa apa namanya sangat merapatkan bagian pagina itu enggak aku cuma merasakan bagian pagina aku itu sedikit keset aja seperti kita cebok pakai air siri atau ramuan-ramuan yang biasanya kita buat sendiri kita langsung aja ke bagian kesimpulan di kesimpulan ini aku akan ngebahas baik dan buruknya pertama kita akan ngebahas itu baiknya dulu terakhir buruknya baiknya produk ini aku ngerasain sekali pemakaian tiga kali semprot itu ngerasain bagian pagina aku keset dan tidak ada sama sekali lendir-lendir bau gitu dan di bagian pagina itu terasa lebih wangi terus jeleknya kalian bisa lihat dong nomor BP POM-nya juga enggak ada terus aku kayak sanksi gitu sih sebenarnya ini tuh aman atau enggak jadi aku tuh tidak bisa memastikan atau merekomendasikan kalian untuk pakai ini karena ini memang dia tidak punya BP POM dan tidak punya lambang halalnya kayak seperti produk ilegal gitu yang dijual di pasaran secara online dan banyak yang pakai gitu tapi kita enggak tahu ini aman apa enggak gitu harganya murah teman-teman aku tuh beli ini cuma harganya Rp13.000 kalau ini itu ada BP POM-nya terus lisensinya jelas kehalalannya jelas mungkin aku akan suka sama produk ini karena memang sekali pakai terasa banget efeknya seperti kita cebok pakai air siri seperti yang aku bilang tadi bisa lihat sendiri kalau expirednya itu Januari 2023 dan itu tahan bertahun dan kita enggak tahu dia pakai apa apakah dia pakai pengawet kimia atau apa gitu kan karena ini memang untuk daerah desain sensitif kita dan itu kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih produk jadi ya aku balikin lagi ke kalian kalian bisa nilai sendiri itu bagaimana kalian beli atau enggak dan coba atau enggak gitu sekian videoku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb